Halo semuanya, selamat datang di Share Something Dan di video kali ini aku mau mengenalin satu aplikasi Yang dimana bagi kalian pecinta film Hollywood Drama Korea dan lain sebagain macamnya Ini aplikasi aku temuin dari Iklan dari sebuah aplikasi juga Jadi pas lagi nonton-nonton terus dapat iklan Ternyata aplikasinya menurut aku setelah aku download Aku coba, aku pakai Dan menurut aku cukup simple, cukup cepat Dan pokoknya tidak meribatkan lah gitu So, jadi aplikasi ini bisa kalian download di Google Play Store Atau langsung aja mengunjungi ke kolom deskripsi di bawah Nama aplikasinya itu adalah Log-log, L-O-K, L-O-K gitu So, jadi buat kalian yang mau download Langsung aja menuju ke Google Play Store Langsung klik aja L-O-K, L-O-K, oke Nanti logonya yang Aplikasinya yang kayak di sini ya Kalian udah jadi layar nanti, oke So, di sini aku bakal jelasin Untuk cara-caranya, cara gunainya Sekalian review juga aplikasinya Oke, kita langsung aja menuju ke dalam aplikasinya Ini dia So, oke Jadi ini adalah tampilan utama Nah, sebelumnya Aku ini udah login Pakai akun dari Google Buat kalian yang belum Kita langsung menuju ke menu paling kanan Yaitu saya Nanti kalian langsung aja login Pakai akun Google, oke Jadi gak usah yang susah-susah lah Nah, kita beralih lagi ke Beranda Nah, ini adalah Tampilan utama setelah kalian membuka aplikasinya Atau banyak banget Ini yang lagi trend Terus ada keystar Ada keydrama yang lagi hot Atau yang lagi banyak dicari sama orang Ada film-film pilihan Ada saran yang terkait lah Dari apa yang udah pernah kalian lihat Terus serial yang paling populer Terus ada Film atau drama Atau Seri yang berhubungan dengan cinta terolang Ada yang berhubungan dengan pengacaraan Pokoknya ini adalah kategori-kategorinya Sampai paling bawah gitu Ada yang juga yang Soon Atau segera hatir Nah Di bagian atas itu ada Together Nah, ini kayak yang I don't know apalah gitu pokoknya Yang bisa buat ditonton sama-sama mungkin Ini ada keydrama Ada film Terus juga ada anime Jadi kalian bisa nonton disini Oke, ada Haikyuu Black Clover Hunter Hunter-Hunter Troom Demon Slayer Dan lain sebagian macamnya lah Pokoknya kalian bisa searching aja Yang mau kalian tonton So, kita balik lagi ke beranda Kita bakal cari apakah aplikasi ini cukup update gitu Yang film Hollywood terbaru itu ada Thor Kita cari Thor Thor itu yang paling baru Yang mana 2011? 2022 nih Thor Love and Thunder Nih, 2022 Sudah biasa Karena aplikasi gratis Otomatis banyak iklannya Jadi kita bakal tunggu bentar Nah, nanti setelah dibuka Dia bakal otomatis Untuk play langsung Kalau kita Pause Dia bakal muncul iklan Nanti tinggal klik play aja sih Harusnya Klik play lagi Dia bakal mulai langsung lagi Terus Yang paling bagusnya adalah Di bawah ini ada juga Kayak Serial atau film-film Thor Yang lain yang Sebelum-sebelumnya Terus juga bisa di-download Terus bisa dimasukin ke koleksi kalian Terus bisa buat Dibagiin ke teman-teman kalian juga Terus di bawahnya ada yang kayak Rekomendasi serupa gitu Nah, kayak gini lah Pokoknya Yang masuk ke rekomendasi untuk kalian Terus untuk drama Yang baru itu Aku sering lihat itu yang ini Pengacara yang ini Nah, ini Iklan lagi ya Nah, ini Nanti ini ada Kayak gini Langsung dari Netflix Langsung dari Netflix ya Oke Kita off dulu Terus ini ada Kayak dari IMDB Langsung 9,6 Extraordinary Athernail Wu Jadi nanti disini bisa download Atau koleksi Bagikan Terus ada episode-episodenya Terus ada Celebrity Pemerintah utamanya Terus nanti di bawahnya ada Rekomendasi serupa lagi Oke Tapi kayaknya disini Nggak ada Film Yang Indonesia Serius mungkin ada sih Tapi kalian bisa cari sendiri aja Banyak banget Pokoknya ini bagus Terus setelah itu Ini ada Nobar Jadi kayaknya ini itu Room yang dibuat oleh orang Terus Kita masuk buat nonton bareng Gitu Jadi gitu lah pokoknya Terus ini VIP Buat ningkatin akun kalian Dan Terus akun Apus iklan Terus Status terhormat Terus Dapatkan sekarang Kalau kalian pengen VIP Kalian bisa langsung aja Kesini Terus kayaknya Bayarnya Atau berapa Kita cek aja Absensi Oh ini ada Kayak Ini Misi-misi Atau tugas-tugas Yang harus kalian lakukan Kalau misalkan Mau dapatkan VIP dalam satu hari Gitu lah pokoknya Nanti kalau misalkan Ini kalian tinggal Absensi selama satu minggu Absensi selama satu minggu Nonton iklan Dua Dalam satu hari Nonton film 20 menit Atau drama 20 menit Itu 20 kali Bagikan film Atau drama Album Dua kali Terus Oh ini Aktivasi pengingat Udah selesai Oke Gitu doang berarti Terus Selanjutnya Jelajahi Ini tuh kayak Genre Ini ada Di atasnya Ada serial TV Film Anime Itu kayak Kategori-kategori Gitu Terus nanti Misalnya serial TV Terus ada Kategorinya Ada periodenya Ada tahun Ada negaranya Ada mana Ada drama Aksi percintaan Berarti Kayak udah Dikelompok-kelompokin Sesuai dengan Yang pengen kalian Tonton yang mana Nanti kalian bisa cari Terus Ada anime Dan ini kalian Sama kayak gitu juga Udah kalian tinggal Gitu doang Udah tinggal Tonton Nanti disini Tontonnya bakal kelihatan Dan Udah Kalian Gitu doang Cara ini Gampangkan So buat kalian Yang pengen Download Kalian menuju Ke Google Play Store Sekarang Atau Klik linknya Di deskripsi Dan Sampai ketemu Di video Nontonnya Jangan lupa Untuk like Comment Share Dan subscribe Sampai ketemu Di video Nontonnya Bye